Lagi harap-harap cemas menunggu kehamilan Sobat Sehat Nah, jangan-jangan Sobat Sehat sudah hamil tapi malah gak sadar Hai Sobat Sehat, kembali lagi bersama saya Dr. Silvi di channel kesehatan kesayangan kita Dr.24 Ingat untuk like, komen, subscribe dan nyalakan bel notifikasinya Supaya Sobat Sehat gak ketinggalan ada update video dari channel ini Lagi harap-harap cemas menunggu kehamilan Sobat Sehat Nah, jangan-jangan Sobat Sehat sudah hamil tapi malah gak sadar Salah satu tanda kehamilan yang sering dijadikan acuan oleh wanita adalah telat menstruasi Tapi ternyata terlambat datang bulan gak bisa dijadikan patokan pasti yang menandakan Anda sedang hamil Tanda-tanda kehamilan bisa juga muncul meskipun Anda belum mengalami telat menstruasi loh Apa aja nih tandanya? Tanda pertama yang paling mudah dilihat adalah perubahan pada payudara Payudara akan terasa lebih sensitif, padat, nyeri dan kencang Tidak hanya itu, puting payudara kadang terlihat lebih menonjol dan warnanya mulai menggelap Nah, tanda yang kedua adalah mudah lelah dan ngantuk Jika Anda merasa sangat lelah padahal tidak melakukan aktivitas, ini bisa jadi salah satu tanda kehamilan Kondisi ini muncul karena adanya peningkatan hormon progestron Biasanya rasa lelah ini akan berlangsung pada 3 bulan awal kehamilan atau trimester pertama Kemudian tanda selanjutnya adalah mual bahkan sampai muntah terutama pada pagi hari Yang sering dikenal sebagai morning sickness Biasanya morning sickness baru akan terasa bila usia kehamilan mencapai 6 minggu Tapi gak menutup kemungkinan bisa muncul lebih awal Tapi ada juga bukan yang morning tetapi malah-malam atau nocturnal sickness Lalu tanda yang keempat adalah sensitif dengan bau-bauan nih sobat sehat Kondisi ini terjadi akibat meningkatnya hormon estrogen dalam tubuh Jika sebelumnya Anda sering tidak masalah dengan adanya bau-bauan dan kemudian menjadi lebih sensitif Nah, bisa jadi Anda sedang mengalami kehamilan Biasanya bumil akan sensitif dengan aroma makanan, minyak wangi, atau asap rokok Tanda selanjutnya yang kelima adalah kembung dan begah Kondisi ini bisa terjadi akibat peningkatan hormon progestron Lalu yang berikutnya adalah adanya perubahan suasana hati atau mood swing Jika sobat sehat tiba-tiba nih jadi emosional Bisa jadi salah satu tanda kehamilan loh Apalagi kalau ada tanda-tanda yang sebelumnya tadi ya Dan ini bisa terjadi karena adanya perubahan hormon di awal kehamilan Yang membuat suasana hati ini nih kok jadi cepat berubah gitu Nah, kemudian tanda yang ketujuh adalah sering buang air kecil apalagi di malam hari Nanti jika kehamilan semakin besar juga semakin sering pipis nih Hal ini merupakan kondisi yang normal karena rahim akan mengalami pergangan dan menekan kandung kemih Sehingga membuat kandung kemih ini volumenya jadi berkurang ya Dan jadi sering pipis Tanda yang terakhir adalah muncul bercak darah Beberapa wanita mungkin mengira bercak darah ini adalah darah menstruasi Tetapi sebenarnya berbeda Bercak darah karena kehamilan biasanya warnanya pink atau keceklatan Dan samar-samar atau hanya keluar sedikit sekali Bercak darah ini terjadi karena sel telur yang sudah dibuahi Menempel atau nidasi pada dinding rahim Jadi apakah sobat sehat mengalami beberapa dari kejala yang sudah saya sebutkan tadi? Nah, jika Anda sudah mengalami beberapa tanda itu silahkan langsung dicek ya Jika hasil tespeknya menunjukkan positif Jangan lupa segera kontrol ke dokter kandungan atau giden Agar bisa memantau kondisi kehamilan Anda Demikian tips sehat kali ini Dan jangan lupa untuk menyimak info kesehatan lain Hanya di channel Dokter24 Salam Sehat